Iya, makam cahaya! Hai Karamel! Kembali lagi bersama Amelia Sun-sang-mi Jadi hari ini aku bakalan kembali lagi dengan series semacam Bahasa Korea sih Gak kayak yang sebelumnya, yang kayak aku ngajarin Bahasa Korea dan Bahasa Indonesia gitu Cuma hari ini masih ada kaitannya sedikit sama Bahasa Korea Jadi aku masukkan kategori seperti yang dulu Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa? Aku hari ini bakalan bahas tentang pengucapan atau pelafalan nama-nama artis Korea Yang mungkin kita di Indonesia suka salah gitu ucapnya ya Jadi sebenarnya yang disini bukan ngajarin Bahasa Korea Tapi aku akan memberitahu bagaimana sih pelafalan atau pengucapan nama-nama artis Korea itu Di Koreanya sendiri berdasarkan pulisan hangelnya Oke, sudah siap? Kira-kira ada nama siapa aja yang bakal muncul ya Langsung aja kita mulai! Oke, jadi kenapa sih bisa ada salah pengucapan nama ini? Kalau menurut aku sendiri itu karena perubahan dari hangelnya sendiri ditulis menuju ke alfabet gitu Jadi sebenarnya gak ada aturan pastinya gitu ya Misalnya A harus ditulisnya sebagai alfabet A atau gimana gitu Cuma memang ada standarnya di Korea Cuma penyebab utama nih si biangkerok yang menurut aku bikin banyak pelafalan jadi salah Itu adalah huruf O di Korea Dia ini biangkeroknya kalau menurut aku Di hangelnya sendiri kan memang ada tulisannya itu doang O Cuma kalau misalnya dia diubah ke alfabet Kadang-kadang ada yang nulisnya sebagai EO E sama O Ada juga yang nulisnya sebagai U Nah, makanya gara-gara ini banyak yang jadi rancu kalau menurut aku Jadi entah ini beneran U atau si EO tadi itu Jadi orang-orang pada bingung Nah, makanya mari kita lihat sekarang Contoh-contohnya ada nama siapa aja yang jadi salah gara-gara si O ini Dan juga penyebutan nama-nama lain yang seling terjadi error saat pengucapan Kita mulai yang pertama Yang pertama aku mau bahas adalah soal marga di Korea Ada beberapa marga yang saat dituliskan dalam alfabet Pengucapannya jadi berbeda dengan yang di Koreanya sendiri Ada apa aja marganya? Nomor satu L-E-E Li Di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya menggunakan alfabet Pasti bacanya Li, ya kan? Orang jelas-jelas ditulisnya L-E-E Jadi bacanya Li Padahal di Koreanya sendiri nggak ada yang namanya marga Li Yang ada adalah I Jadi penulisannya di Korea itu cuma Ieeng sama I ini Jadi I Oke, itu adalah marga yang pertama Marga yang kedua adalah Park P-A-R-K Memang sesuatu tulisannya semua bacanya Park Park siapa? Park siapa? Gitu kan? Tapi di Koreanya sendiri mereka ya nggak ada R-nya sebenernya Sebenernya kalau di Korea tulisannya itu adalah B-B-I-E-P-A sama K-Y-O-K Jadi Park Park Ya bukan bak cuci, bak mandi gitu bukan sih Cuma ya similar pengucapannya mirip sama si bak itu Park siapa? Park siapa? Oke? Jadi bukan Park tapi Park Lanjut ke marga yang ketiga Marga yang ketiga ini adalah Choi Tulisannya C-H-O-I Nah, memang banyak yang ya pasti bacanya begitu Choi Choi siapa-siapa? Choi siapa-siapa? Tapi di Koreanya sendiri Jadi kalau misalnya kalian datang ke Korea dan bilang Eh kamu tau si Choi ini nggak? Mereka semua bakal kan Hmm? Choi? Siapa Choi? Gitu Jadi kalau misalnya boleh aku tuliskan sesuai standarku sendiri ya Jadi C-H-W-E Choi Aduh, sampai muncrat Jadi kalau teman-teman datang ke Korea Atau ngobrol sama orang Korea Jangan deh, jangan lagi bilang yang namanya Choi Choi itu tuh, Choi itu Jangan ya Mulai sekarang bilangnya Choi 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 Oke? Marga yang selanjutnya adalah J-U-N-G Pasti teman-teman, ya apalagi Itu pasti bacanya Jung Di Korea nggak ada yang namanya Jung Yang ada adalah Cheong Cheet Terus yang O Yang tadi aku bilang itu Sama Ieng Nah, ini adalah salah satu kata yang Jadi rancu gara-gara si O tadi O O Dia bukan U Tapi O Nah, marga yang ini dituliskannya jadinya U Ya memang ada juga beberapa orang yang menuliskannya sebagai EO Jadi J-E-O-N-G Ya itu sebenarnya suka-suka yang punya nama aja sih Nah, tapi kalau yang tulisannya Jung ini Teman-teman jangan baca Jung Misalnya, favoritku Rain Namanya itu Cheong Jihoon Tapi tulisannya memang Cheong Jihoon Jadi, bahasanya bukan Jung Jihoon Tapi Cheong Jihoon Cheong Cheong siapa-siapa Cheong siapa-siapa Cheong Jihoon Oke Lalu, marga yang selanjutnya J-U-N Seperti contohnya Ini yang paling banyak salah disebutkan adalah Si goddess-nya Korea ini Teman-teman tau kan Si Chon Songyi Atau si Shim Chong gitu ya Namanya kan Tulisannya J-U-N J-I-H-Y-U-N Banyak yang pasti baca Jun Jihoon Jun Jihoon Di Korea juga nggak ada marga yang namanya Jun Yang benar bacanya adalah Cheong Cheong J-E-O-N Bisa juga ditulis Atau Banyak juga memang Lebih banyak sepertinya Nulisnya pake U J-U-N Jangan baca lagi Jun Jihoon Tapi ini bakalnya juga Aku bakal bahas lagi sih Nama si wanita cantik ini Bacanya yang benar adalah Cheong Jihoon Cheong Jihoon Bukan Hyun ya Yang Hyun ini aku bakal bahas lagi habis ini Oke Satu lagi Banyak juga yang Salah tentang marga ini L-I-M Lim Di Korea Nggak ada yang marganya Lim Adanya Im Sama kasusnya kayak Lee tadi Jadi tulisannya tuh cuma sebenarnya Ing I Sama M Seperti contohnya penyanyi Im Changjong Atau Seelong Im Seelong Oke jadi kalau To summarize Lee Lee Park 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 Choi 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 Jung Chong Jun Chun Lim Im Tambahan Tambahan satu lagi dari Adeline Banyak juga yang sering Selalu mengucapkan nama ini Marga ini Jadi B-A-E Banyak yang bilangnya Bye 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 Bukan Di korea juga nggak ada yang namanya Bye Bacanya Bay Seperti contohnya Yang main di Winter Sonata itu Bacanya bukan Bayong Jun Bukan Bayong Oke Jadi mulai sekarang kalau pergi ke Nami Island Eh itu tuh ada patutnya si Bayong Jun Oke Selanjutnya setelah Marga Aku akan bahas Beberapa Beberapa patah nama Patah nama Beberapa Ya nama Yang juga Pengucapannya sering salah Seperti tadi yang udah aku Sebutin di depan Ini yang paling banyak salah disebutkan adalah Nomor 1 H-Y-U-N Bacanya pasti H-Y-U-N H-Y-U-N Nah Yang bener adalah bacanya H-Y-U-N Ada banyak banget artis-artis Yang namanya di dalamnya ada kata H-Y-U-N-nya ini Dan mungkin sering salah dibaca Contohnya Kim Soo H-Y-U-N Bukan Kim Soo H-Y-U-N Kim Soo H-Y-U-N Artis cantik itu Bukan Kim Soo H-Y-U-N Terus H-Y-U-N-Bin Bukan H-Y-U-N-Bin Yang tadi aku udah sebutin Jeon Ji Hyun Bukan Jeon Ji Hyun Girls Generation Seol Hyun Bukan Seol Hyun Terus Exo Baek Hyun Baek Hyun Ada lagi Si penyanyi cantik dan seksi Hyun Ah Hyun Ah Jadi bukan Hyun Ah Artis cantik juga Penyanyi cantik dari AOA Bukan Seol Hyun Tapi Seol Hyun Seol Hyun Lalu ada juga Super Junior Kyu Hyun Bukan Kyu Hyun Karena dia tulisnya pake K Bacanya sebenernya bukan K Yang bener-bener K Tapi agak sedikit G sama K Di tengah-tengahnya Kyu Hyun Kyu Hyun Ada juga anggotanya Twice Da Hyun Bukan Da Hyun Da Hyun Ada juga New East Min Hyun Jadi Hwang Min Hyun Bukan Hwang Min Hyun Nah itu jadi beberapa nama Yang mengandung kata Hyun itu Kira-kira teman-teman Dapet nilainya berapa nih Dari yang aku sebutin tadi Apa teman-teman udah nyebutnya secara benar Atau Ya ampun Oh my god Selama ini gue panggilnya Hyun 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 Baek Hyun Gitu kan Jadi mulai sekarang Bisa disebutnya dengan nama yang benar ya Lalu patah nama kedua Yang sering salah disebutkan adalah S-U-K Pada bahasnya pasti Suk Ya kan Seperti contohnya Yang lagi wajib militer nih Pada bilangnya Lee Jong Suk Nah ini salahnya udah dua nih Seperti tadi aku bilang Marganya yang benar adalah I Bukan Lee Terus belakangnya bukan Suk Tapi Sok Lee Jong Sok Nah Pasti banyak yang juga Ya ampun Selama ini gue panggilnya Lee Jong Suk Lee Jong Suk Pantesan gak ada yang ngerti Gitu kan Jadi yang benar adalah Lee Jong Sok Selanjutnya Artis-artis yang juga memiliki Suku kata Sok Di dalamnya Seperti contohnya Suaminya Komi Adalah Jo Cheong Sok Jo Cheong Sok Bukan Jo Jong Suk Oke Ada lagi Chang Geun Sok Terus Komedian Atau MC kondangnya Korea Yu Jae Sok Nah Ini juga pasti fansnya running man Iya Yu Jae Sok Yu Jae Sok Gitu kan Bukan Yang benar adalah Yu Jae Sok Temennya yang sama-sama anggota running man juga namanya Ji Sok Jin Bukan Ji Sok Jin Apa sih bilangnya? Wangko Wangko ya Ya si Wangko itu Suku kata ketiga yang sering salah diicapkan adalah H-Y-U-K Pasti bacanya pada Hyuk Hyuk Bukan Yang benar bacanya adalah Hyuk Hyuk Nah Contoh-contoh artis siapa aja yang punya nama Ada Hyuknya ini Yang pertama adalah Si Ganteng Si Mas Sukangangur itu Yang di Instagram Sukangangur itu Adalah Nam Ju Hyuk Aduh Muncurat lagi Nam Ju Hyuk Bukan Nam Ju Hyuk Selanjutnya adalah juga Aktor yang udah Kondang juga Jang Hyuk Jang Hyuk Bukan Jang Hyuk Aktor ganteng juga Choi Jin Hyuk Choi Jin Hyuk Nah Ini juga marganya pasti banyak yang salah Choi Jin Hyuk Choi Jin Hyuk Pada bilangnya kayak gitu kan Namanya yang benar adalah Choi Jin Hyuk Ada juga anggotanya super junior lagi Eun Hyuk Eun Hyuk Bukan Eun Hyuk ya Suku kata keempat Yang sering salah diicapkan adalah H-Y-U-N-G Hyung Hyung Nah ini sama juga Dengan saat kita memanggil kakak laki-laki Cowok Manggil ke cowok Kakak ya Biasanya pada panggilnya Hyung 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 Gitu kan Bukan Yang benar adalah Hyung Hyung Karena tulisannya Hyut Terus Yo sama Eung Hyung Tulisannya memang pake U Hyung Jadi Ada siapa aja Nama yang mengandung kata Hyung ini Pertama adalah Park Hyung Shik Oke Anggotanya Jaya yang ganteng itu Dan sekarang juga kayaknya dia lagi wajib militer ya Jadi Dua kata yang sering salah diicapkan dalam namanya dia Biasanya mungkin pada nyebutnya Park Hyung Shik Park Hyung Shik Bukan Tapi di Korea sendiri dipanggilnya sesuai dengan hanggalnya adalah Park Hyung Shik Park Hyung Shik Ada lagi Nah ini nih Anggota BTS V Dan nama aslinya dia adalah Kim Taehyung Bukan Goon Goon Yang main Chronicles of Art doll itu Asuto Sama satu lagi juga I-dong-gun Bukan I-dong-gun Oke, udah tau ya sekarang Jang-dong-gun I-dong-gun Suku kata ke-6 adalah K-Y-U-N-G 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 Bukan K-Y-U-N-G Tapi K-Y-U-N-G Siapa aja artis-artisnya? Yang pertama adalah si model dan artis cantik I-S-O-N-G-U-N-G Nah lo Di dalam ini kayaknya tiga-tiganya Rawan sekali untuk salah pengucapan ya Pertama dari marganya Yang aku bilang bukan Lee tapi I Bukan Sung tapi Song Di Korea bahasanya Song Yang terakhir juga Bukan Kyung tapi Gyeong I-Song-Gyeong Yang kedua Ada anggotanya blog di Ya anggotanya mens lah ya Dia kalau nggak salah Adalah Park Gyeong Nah bukan Park Gyeong Park Gyeong Nah baru tau juga kan Park Gyeong Ada juga anggotanya XO Yang lagi wajib militer juga D-O Namanya To Gyeong-Soo Bukan Kyung-Soo ya Mungkin banyak yang suka Iya sih Kyung-Soo imut banget ya ampun Bukan Kyung-Soo tapi Kyung-Soo Si aktor yang lagi naik daun juga Lee-Kyeong Nama dia memang agak susah sih Jadi kalau dituliskan dia Lee-Yi-Kyeong Gitu kan Lee-Yi-Kyeong Lee-Kyeong Yang ketujuh adalah S-U-N-G Song Contoh namanya adalah Yang pertama Si aktor ganteng Ji-Song Bukan Ji-Song Tapi Ji-Song Ada juga Seperti pemain sepak bola mendunia Park Ji-Song Bukan Park Ji-Song Selanjutnya juga ada aktor ganteng Aduh semuanya ganteng gimana dong Jong-U-Song Jadi bukan Jung Namanya Nama warganya Dan belakangnya juga bukan Sung Tapi Song Ada juga Yang ini udah ganteng tinggi Jo-In-Song Bukan Jo-In-Song ya Jo-In-Song Jangan lagi panggil Sung-Sung Tapi Song-Song Lanjut menuju kata ke delapan Yaitu Sama seperti Marga Yang J-U-N-G tadi Chong Bukan Jung Tapi Chong Kali ini aku bakalan bahas Chong yang di tengah-tengah nama Bukan sebagai Marga Seperti contohnya Anggotanya BTS juga Pangtan Bukan Jungkuk Apalagi Jongkok Di sini mana lagi Army suaranya Jangan salah mengucapkan nama bayas kamu ya Yang benar ucapannya adalah Chong-Guk Chong-Guk Ada lagi Anggotanya Twice Jong-Yun Bukan Jung-Yun Tapi Jong-Yun Sama satu lagi Artis cantik Lee Min-Jung Bukan Lee Min-Jung Atau Lee Min-Jung Tapi Lee Min-Jung Lanjut ke kata nomor sembilan W-O-O-K Pada bilangnya biasa Wuk 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 Gitu ya Pake W Nah di Korea sendiri itu Tulisannya itu cuma Ing Terus U Sama G Kyok Jadi di Korea itu bacanya U U Gak ada W-nya Seperti contohnya Aktor ganteng lagi Iyo Kampangnya Kapan turunnya Wah Jin-Jung Tiba-tiba Tiba-tiba Hanlin Nyaut Di sebelah sini Aku pikir dia di atas Tentang dari sini I-DONG-WU Oke Ya maklum Kita berdua fansnya I-DONG-WU 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 Bukan Lee-DONG-WU Terus Wah Next Ada juga Ji-CANG-WU Bukan Ji-CANG-WU Tapi Ji-CANG-WU Dan yang terakhir Aku bahas 10 aja Kalau nggak bakal panjang banget Yang nomor 10 adalah H-U-N Bukan Hun Tapi Hon Hon Contohnya Seperti aktor I-BYUNG-HON Nah ini juga nama dia Tiga-tiganya katanya Rawan banget ya Dari marganya Bukan Lee Tapi I Bukan Byung Tapi Bukan Hun Tapi Hon Jadinya I-BYUNG-HON Ada juga aktor Sung-SUNG-HON Bukan Sung-SUNG-HON Memang nama dia ada yang nulis Sung-SUNG-HON Ada yang nulis Sung-SUNG-HON Gitu kan Tapi Yang bener bacanya adalah Sung-SUNG-HON Oke Itu dia adalah 10 kata Di luar itu juga ada banyak nama-nama lain Juga Rawan sering salah diucapin Seperti contohnya Park-BO-GOM Bukan Park-BO-GUM Bukan Park-BO-GUM Tapi Park-BO-GOM Ada lagi So-JISOP Bukan So-JISUP Bukan Sup Oops Sorry Garing Bukan So-JISUP Tapi So-JISOP Ada lagi Nah ini nih yang susah banget nih Aku juga sebenernya kurang yakin Bagaimana pengucapan asli yang benarnya ya TWICE Yang cantik banget itu Tulisannya kan T-Z-U-Y-U Biasa orang-orang otomatisnya panggilnya TSUYU 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 Tapi kalau di Korea Dia tuh tulisannya Double J Sang-JISOP Terus E Terus YING Terus U Sama I Jadi TSUYU Di Korea dipanggilnya TSUYU Jadi kalau misalnya temen-temen Datang ke Korea Eh kamu suka TWICE Siapa yang paling kamu suka Aku paling sukanya TSUYU 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 Siapa TSUYU Orang Korea ngertinya TSUYU Nah tapi aku juga Kurang mengerti Nama aslinya Kalau diucapkan dalam bahasa Mandarin Yang benar bagaimana TSUYU TSUYU Ya entah Mungkin ada yang bisa dibantu Jawabnya Yang benar kayak gimana Dalam bahasa Mandarin Next adalah anggotanya Yolja Chinggu Alias G-Friend Omji Tulisannya memang U-M-J-I Tapi bukan U-M-J-I Tapi Omji Omji tuh artinya Jempol Ada juga Penyanyi dengan suara yang Merdu Tulisannya L-E-E Sama H-I Dalam bahasa Korea Nama dia I-H-I I-H-I Bukan Li-Hai Bukan Li-H-I Tapi I-H-I Terus juga Terakhir Ada Anggotanya Mamamu Mumpiol Bukan Moonbyul Tapi Mumpiol Wuhuuu Banyak banget Aku udah ngomong panjang Lebar Mungkin ada Kalau ada yang bisa baca Hangel Dilihat dulu Tulisan hangelnya Kayak gimana Baru Oh yang ini tuh Bukan U Tapi Oh gitu kan Atau Ya pengucapan-pengucapan lainnya Sama Marga juga Terutama Teman-teman Sekarang sudah bisa mengucapkan Marga dengan benar Oke Sampai disini dulu Konten hari ini Konten dari Amelia Sunseng Mim Semoga konten hari ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan semoga teman-teman Gak salah sebut nama lagi ya Apalagi kalau lagi Main-main ke Korea Takutnya orang Koreanya Gak ngerti gitu loh Jangan lupa Di Subscribe Di Like Di komen Dan juga di Share ke teman-teman Kamu yang banyak Di Viralkan Tolong video ini Disebarluaskan Supaya semakin banyak orang Yang menjemputkan Nama-nama Korea Dengan benar Jangan lupa juga Tungguin terus Video-video aku selanjutnya Yang belum follow Instagram Bisa di Amelia Underscore Tantano I'll see you In the next video Bye-bye Annyeong Bye-bye Terima kasih.